Baik, baik, silahkan dari Partai Nasdem memberikan kepada kami Tidak bisa diproses di KPU Provinsi Kalaupun ada keberatan dari Partai Nasdem, silahkan dilaporkan di bawah Provinsi Bu, kok KPU berbeda pendapatnya bu? Di antara KPU, gimana ini bu? Kita sudah sepakat terkait, apapun yang terjadi di Kota Bandung tadi sudah selesai Tetapi ini ada baru yang harus diselesaikan karena tingkatan Provinsi Terima kasih, silahkan Partai Nasdem Masalah mana yang baru? Tadi sudah disampaikan, ya baik, Bapak gak usah tunjuk-tunjuk Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terkait dengan aturan di PKPU rekapitulasi Ketika ada nota keberatan dari Nasdem, dan Nasdem juga sudah mengajukan Sehingga nanti kita juga minta pertimbangan dari bawah selu Yang tadi sudah disampaikan oleh divisi Maaf, Bukutua, izin Saya ingin bertanya ke KPU Kota Bandung Ini notak keberatan, ini notak keberatan surat ya Apakah ada yang ditulis dalam kejadian khusus? Ada tidak? Tidak ada, artinya ini bukan kejadian khusus yang bisa diproses di pleno provinsi Ini hanya surat Tadi dijelaskan oleh saksi dari Partai P3 Dijelaskan bahwa di peraturan PKPU maupun di surat keputusan 219 Hal-hal yang boleh ditindaklanjuti di KPU provinsi adalah Ketika ada keberatan yang tidak diselesaikan Tidak diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kota Pertama, terima kasih TN sudah diingatkan kepada teman-teman KPU Kota Bandung Pertama, saya tanyakan kepada teman-teman Nasdem Apakah sudah mengajukan keberatan ke KPU Provinsi? Apabila ada masalahnya itu krusial Baru ditarik di Jawa Barat Dan tadi dijawab sama KPU Kota Bandung, tidak ada Berarti tidak perlu lagi ada penghasilan di Jawa Barat Itu kan jelas ini hukumnya, aturannya Lantas kenapa KPU sendiri, KPU Kota Bandung sendiri mengatakan sudah selesai Kenapa harus ada direkomendasi di Jawa Barat? Masalah ini dan masalah krusial Dan itu tidak pertanyaannya jelas Tidak ada ajuan masalah melakukannya Yang disampaikan oleh Biroi Hukum Jawa Barat Kenapa KPU Jawa Barat sekarang malah mengangkat masalah itu? Ya, bukan Pimpinan, intrusi pimpinan sebentar Sebentar Ya, sebentar tadi Pak Adi sedang membacakan Pasal per pasal yang diminta oleh Bawaslu Ya, jadi teman-teman semuanya Mohon mendengarkan sehingga nanti kita tetap dan akan semua dikasih kesempatan Silahkan Kang Adi Saksi dari Partai Nasdem akan menyerahkan nota keberatan kepada kita berikut saksi-saksinya Berikut dokumen-dokumennya kami persilahkan Ya Pimpinan, saya mau menanyakan sekali lagi Tadi sudah disampaikan sama Biroi Hukum Apabila masalah itu dilanjut Apabila masalah di kota Bandung ada krusial Maaf, sebentar jangan dulu bicara Dan tadi sudah ditanyakan Apakah surat itu khusus permohonannya? Ternyata tidak KPU mengatakan Saudara Nasdem Apakah ada saksi? Tidak ada Saudara Nasdem, apakah kita mau buka Buka apa namanya itu Postnya? Tidak usah Berarti disitu sudah selesai Iya Dan semua kecamatan di kota Bandung sudah nanatangan Iya Lantas sekarang Ketua KPU Membuat narasi baru Bahwa silahkan ada pengajuan baru Ini kajuan yang mana? Baik, terima kasih Saya tidak membuat narasi baru Tetapi saya membacakan PKPU rekapitulasi Ketika ada saksi Yang berkeberatan terkait dengan Yang menyangkut hasil kabupaten kota Ini boleh Dan masih diperbolehkan Untuk melakukan koreksi di tingkatannya Ya Ya Baik Ini masih sangkut pautnya dengan Ini Bapak Sebentar yang mana nih dulu Tadi karena saya dari awal Lihat dari yang akan gelora Mohon maaf setelah di gelora baru PBB Ya Baik Karena Garis tengahnya sudah ketemu ya Baik Ya Terima kasih Pemenan Baik Satu lagi dari PBB Saya dari tadi kan sudah Sudah Wanti-wanti kan Kalau memang tidak bisa merubah hasil Ya Untuk apa sih dibahas Ya Baik Terima kasih Kalau gini Pemenan Jangan dulu potong Jangan dulu dipotong Saya tidak pernah potong situ Enggak Sebentar Ya Ya Terima kasih Pak Tadi ketika Saya meminta bahwa Pembuktian balik Ya Parpo meminta Pembuktian balik nih Bahwa sisa suara-suara dihitung ulang Pimpinan bilang bahwa itu sudah mekanisme Kenapa urusan yang ini harus bisa dikembalikan lagi Bahkan ditanggapi oleh pimpinan sidang Kalau itu diterima Saya minta paksa Ya Itu ngulang sisa suara Ya Terima kasih Sebelum nanti saya minta Pandian dari Bawaslu Dan saya mohon silahkan diberikan kepada Teman-teman Nasdem Apa yang Berkaitan tadi Ya Bentar pimpinan Saya jadi bingung ini Masalah yang sudah sel Dibikin masalah baru Ketika ada koreksi Koreksi yang mana Solusinya Solusi apa Hari ini untuk menentukan Menyelesaikan Berdasarkan runutan hukum Tidak membuka peluang hukum baru Pimpinan Gak bisa seperti itu Bu Pimpinan Tadi kan Untuk masalah Nasdem Jelas itu keberatan bentuknya Saya lihat juga Dari saksi Golkar Kayaknya ada keberatan Ajukan aja Pak Keberatannya Kan Mas Gini Mas Masalah ini kan udah beres Di kota Bandung Tadi ditanyain sama KPU Terima kasih Hormati KPU Kota Bandung Terima kasih Pak Saya gak hafal ini namanya Terima kasih saksi dari Kota Dari Golkar Terkait tadi kita sepakat Kalau itu untuk permasalahan Selesai di kota Bandung Udah selesai Ya Tetapi Ini ada gugatan baru Dari teman-teman Nasdem Yang harus Kita selesaikan Sesuai dengan rekapitulasi PKPU rekapitulasi Sampai sini kita paham ya Baik Silahkan dari teman-teman Nasdem Memberikan kepada kami Dan sama halnya dengan Gelora Kalau tadi partai gol Akan memberikan keberatan Silahkan sampaikan kepada kami juga Ya Baik Baik Silahkan dari partai Nasdem Memberikan kepada kami Dan untuk kota Bandung Karena ini kaitannya dengan Dengan hasil Kami juga akan Ya Karena ini tidak ada keberatan Di KPU Kabupaten Kota Artinya Tidak bisa diproses Di KPU Provinsi Halaupun Ada keberatan dari partai Nasdem Silahkan dilaporkan Kebawah Provinsi Ya Ya Bu Kok KPU berbeda pendapatnya Bu Di antara KPU Gimana ini Bu Ini yang selesai kan dulu Meja Meja setengah Kamari Bu Yang nulis Cantik dan Simba Intrupsi pimpinan Kami saya Pimpinan Pimpinan Intrupsi pimpinan Pimpinan konkret Pimpinan Intrupsi pimpinan Ya Konkret ya Konkret ya Kalau memang belum ada Kesepahaman yang sama Dari KPU Skor aja dulu Jangan debat di depan kita Karena kita juga membacakan Pertama Ia Ijin menjelaskan Ijin menjelaskan Pimpinan Ijin menjelaskan saya Ijin menjelaskan Kepota Bandung Tadi sudah saya sampaikan Bahwa Keberatan dari Paternasdem itu Ada di Keselamatan Batu Nunggal Ketika pembacaan Oleh PPK Batu Nunggal Direkap Tingkat Keselamatan Saya tajakan Apakah ketika Pleno tingkat PPK Ada tidak Keberatan Dari para saksi Jawabannya Tidak ada Panwasam Tidak ada Terupsi pimpinan Sedangkan Mohon maaf Belum selesai Sedangkan Untuk Pembetulan C1 Plano Dengan Model D Hasil Kecamatan Itu bisa Dikoreksi Diselesaikan Tingkat Kecamatan Tapi sudah Clear Rekat tingkat Kecamatan PPK Tidak ada Keberatan Lalu Partai Nasdem Tingkat Pleno Kota Menyampaikan Lagi Catatan Keberatan Maka Saya tawarkan Boleh Akan kita Sandingkan Data Hari ini Juga Akan Keselesaikan Tingkat Kota Jawaban Partai Nasdem Belum Bersedia Untuk Saat Ini Makanya Terima kasih Kota Bandung Kita sudah Sepakat Terkait Apapun Yang Terjadi Kota Bandung Tadi Sudah Selesai Tetapi Ini Ada Baru Yang Harus Diselesaikan Karena Tingkatan Provinsi Terima Masalah Mana Yang Baru Bapak 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 Tidak Tidak Ada Perbedaan Baik Terima Kasih Bapak Mohon Maaf Kita Sama Sama Sudah Dewasa Dan Menyelesaikannya Juga Tidak Perlu Dengan Tidak Baik Baik Saja Baik Tadi Saya Melihat Kang Zaki Sudah Menyalakan Mikrofon Kita Dengarkan Dulu Dari Bawaslu Provinsi Silahkan Kang Zaki Bisa Menyelesaikan Keberatan Peserta Pemilu Dalam Hal Ini Yang Diwakili Oleh Saksi Maka Bawaslu Dalam Kontek Ini Akan Menangani Dalam Sidang Administrasi Cepat Kaitan Kaitan Dengan Laporan Yang Disampaikan Oleh Partai Nasdem Ke Bawaslu Provinsi Yang Disampaikan Pada Tanggal 8 Maret 2024 Kami Mempunyai Mekanisme Yang Lain Karena Laporan Yang Disampaikan Partai Nasdem Bukan Merupakan Laporan Penanganan Administrasi Cepat Dalam Kontek Ini Kami Mempunyai Waktu Dua Hari Untuk Mengkaji Apakah Kemudian Syarat Formil Material Yang Disampaikan Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpenuhi Atau Tidak Jadi Dalam Hal Ini Ada Dua Hal Yang Berbeda Laporan Yang Disampaikan Partai Nasdem Di Kantor Kami Turanga 25 Itu Kita Akan Tindak Lanjuti Sepanjang Formil Material Terpenuhi Dan Kami Mempunyai Waktu 7 Plus 7 Hari Kerja Untuk Melakukan Sidang Adjudikasi Kaitan Dengan Keberatan Di Proses Rekapitulasi Maka Kita Kembali Ke Aturan Itu Meskipun Ada Peluang Ketika Kemudian Tidak Bisa Ditindak Lanjuti Kita Akan Masuk Penanganan Administrasi Cepat Dalam Hal Yang Sama Kita Juga Perlu Memastikan Apakah Keberatan Dari Partai Nasdem Ini Serupa Dengan Apa Yang Dikeberatan Yang Disampaikan Kota Bandung Kalau Laporan Kami Ini Kan Jelas Ada 60 TPS Di Kota Bandung Yang Perlu Dicermati Kan Begitu Nah Itu Prosesnya Berbeda Maka Saya Kira Untuk Mempercepat Proses Ini Silahkan KPU Menindak Lanjuti Apa Yang Menjadi Bagian Dari Keberatan Dari Saksi Partai Nasdem Demikian Terima kasih Baik Pertama Mungkin Kita Harus Sepakati Karena Kita Sudah Menerima Keberatan Dari Partai Nasdem Kita Pending Dulu Untuk Kota Bandung Terima kasih Kota Bandung Kita Pending Dulu Untuk Kota Bandung Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia